Aksi bom bunuh diri di sejumlah tempat di Surabaya tentu menyisakan cerita duka. Ada yang menyelamatkan nyawa, ada pula yang akhirnya mengorbankan nyawa agar tak semakin banyak korban. Stop terorisme! Rakyat Indonesia berduka. Peristiwa tragis ini meninggalkan cerita. Ada beberapa yang spontan menyelamatkan nyawa, ada juga yang akhirnya mengorbankan nyawa. Alessius Bayu Rendrawardana dikenang karena aksi heroiknya menghadang pelaku bom bunuh diri di gereja Santa Maria tak bercelah Surabaya minggu lalu. Sekitar pukul 7 pagi, Bayu menjadi relawan mengatur parkir saat jelang misa kedua mulai. Spontan, Bayu menghalau motor yang ditumpangi dua orang menerobos ke halaman gereja. Hitungan detik, bom pun meledak. Duka dan penghormatan atas aksinya mengalir. Di media sosial, penghormatan kepada Bayu disampaikan netizen. Wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini bahkan menyebut Bayu pahlawan. Bagi Risma, kalau tidak dihadang mungkin korban bisa lebih banyak. Masih rangkaian teror di Surabaya. Aksi heroik juga dilakukan Ajun Komisaris Besar Polisi Roni Faisal yang menjabat Kepala Satuan Reserse Narkoba, Porestabes Surabaya. Serangan bom bunuh diri terjadi di pintu masuk Maporesta, Besarabaya, Senin pagi. Selain terduga pelaku yang tewas, korban berjatuhan dari anggota kepolisian. Di tengah kepanikan petugas dan warga, sesosok bocah berdiri sempoyongan di antara serpihan bom. Tanpa pikir panjang, seorang perwira menengah polisi nekat berlari ke area ledakan mengevakuasi gadis kecil tersebut. Padahal, ledakan baru beberapa detik sebelumnya terjadi. Selain kewajiban polisi, aksi spontannya karena terpanggil sebagai seorang ayah melihat seorang bocah yang membutuhkannya. Yang pada saat itu kakak juga tidak tahu, yang ini tuh anak kecil. Pada saat itu masih tidur. Setelah berdiri anak kecil, ini adalah panggilan hati. Jadi bukan aksi heroik, tidak. Kami sampaikan bahasanya ini tidak aksi heroik, tapi ini adalah panggilan hati kami. Setelah aksi penyelamatan, bocah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim, untuk mendapat perawatan medis. Aksi teror juga terjadi di Riau, Rabu pagi. Saat itu Ibda Awzar usai menunaikan salat duha turun dari masjid. Ia ditabrak mobil pelaku teror yang menabrak masuk Mapolda, Riau. Setelah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, nyawanya pun tak tertolong. Sosok yang dipanggil ustad bagi rekan-rekannya ini meninggalkan duka yang begitu mendalam. Gugur dalam tugas, pangkat Awzar naik. Ibtu Anumerta Luar Biasa Awzar, Rabu sore dimakamkan di tempat pemakaman umum Jalan Sail, Bambung Kuning, Kecamatan Tenayan, Raya Pekan Baru. Pemakaman Ibtu Anumerta Luar Biasa Awzar dilakukan dengan prosesi militer. Dipimpin Inspektur Upacara Wakap Polri, Komjen Pol Syafrudin. Bagi anggota Polri khususnya, dan khususnya lagi adalah keluarga besar, Awzar. Saya sendiri secara pribadi punya hubungan emosional yang lama, 25 tahun. Oleh karena itu, saya hadir selaku pimpinan Polri, dan selaku keluarga, dan selaku sahabat di pemakaman ini. Ibtu Anumerta Luar Biasa Awzar meninggalkan satu orang istri dan tiga orang anak. Semangat dan keberanian mereka jadi modal untuk menolak segala bentuk teror. Stop Terrorismo